Pemirsa pemerintah dan badan legislasi DPR menuntaskan pembahasan sejumlah poin klaster ketenaga kerjaan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pembahasan tujuh substansi pokok perubahan Undang-Undang tentang ketenaga kerjaan yang masuk dalam RUU Cipta Kerja pun dianggap tuntas. Badan legislasi DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan mengenai klaster ketenaga kerjaan, rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sejumlah poin dalam klaster ketenaga kerjaan dalam RUU Cipta Kerja sudah disepakati dalam pembahasan dengan pemerintah. Poin-poin tersebut diantaranya terkait pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja. Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Aktas, mengatakan poin lainnya yang juga setuju adalah penetapan upah minimum kabupaten-kota yang dijalankan dengan kriteria tertentu. Ia memastikan pemberian UMK ini akan ditapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan tidak dikelompokkan secara sektoral. Ia juga menambahkan tahapan pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini akan masuk di tahap ketiga, yakni pembahasan tim perumus dan tim sinkronisasi. Berikutnya akan ada rapat pancah kembali untuk mengesahkan hasil rapat tersebut di badan legislasi. Setelah itu akan ada rapat kerja bersama dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan tingkat 1 di badan legislasi bersama dengan seluruh menteri yang tercantum di dalam surat presiden. Terakhir yakni pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna. Sementara itu Kalkan Pusat berharap perancangan undang-undang ini bisa segera disahkan sehingga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu hingga saat ini Serikat Pekerja pun masih menolak RUU Cipta Kerja khususnya klaster ketenang kekerjaan. Ya pemirsa lantas sudah sejauh mana progres pembahasan RUU Cipta Kerja saat ini dan seberapa optimistis RUU Cipta Kerja bisa mendorong perekonomian khususnya di tengah pandemi saat ini. Langsung saja kita membahasnya bersama Wakil Ketua Balek DPR Ahmad Baydowi, anggota Satgas Omnibus Law yang juga Ketua Apindo Anton J. Supit dan juga Direktur Riset Core Indonesia Peter Abdullah. Baik, apa kabar Bapak, Pak Owi, Pak Anton dan juga Pak Peter? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Saya ke Pak Owi dulu nih. Pak Owi, kita ingin tahu tentunya progres dari perkembangan pembahasan RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini. Ini sudah sejauh mana dan kira-kira target akan selesainya ini kapan? Atau disahkannya Omnibus Law ini? Ya, hari ini kita sudah masuk pada tahap penyusunan norma di tim mus dan tim sim. Tim berumus dan tim sinkronisasi. Di sana itu menyesuaikan, memformulasikan norma-norma terkait teknis penormaan yang garis besarnya sudah disepakati di tingkat panjang. Yang memang sebenarnya seperti kita sampaikan jauh-jauh hari bahwa dinamika dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini cukup luar biasa. Namun demikian, sebagaimana lazimnya pembahasan RUU ini pasti ada ujungnya. Soal ada yang pro-kontra itu biasa, namanya saja dinamika demokrasi. Yang penting kita bisa saling memahami, bisa saling mendengarkan untuk mencari rumusan yang terbaik solusi jalan tengah. Ya, ini apa? Kita tangkap niat baik dari pemerintah adalah untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia. Yang mana perbandingannya dengan negara-negara tetangga, daya saing Indonesia itu kalah gitu. Ada beberapa hal, diantaranya terkait dengan proses perizinan yang berbelit, izin berusaha hanya terlalu banyak, tahapan yang dilalui, ongkosnya juga mahal. Sehingga membuat mereka banyak lari ke negara-negara tetangga. Dan ini sebuah kerugian, saya kira kalau tidak bisa dibereskan. Dan dalam konteks itulah, kemudian DPR menerima proposal ROU dari pemerintah ini untuk dibahas bersama. Dan Alhamdulillah, di tingkat panjang yang prediksi kita cukup rumit, dengan segala dinamikanya, proses politiknya, Alhamdulillah, kemarin, bukan dua hari ini ya, kemarin kita putuskan panjang sudah selesai. Mulai hari ini kita melalui masuk timus, tim sil, insya Allah, dalam tiga-empat hari ke depan. Tergantung dari kerumitan menormakan gitu. Oke, tapi bagaimana dengan dinamikanya Pak Awi? Dinamika pembahasan di Balek sendiri, bagaimana sikap fraksi-fraksi di DPR? Apakah memang semuanya sepakat atau ada juga yang mungkin tidak setuju? Ya, kalau tidak sepakat ya tidak bisa keputuskan. Kan begini, di panjang itu pada prinsipnya kita mengedepankan asas musyawarah mufakat gitu. Persoalan perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Tapi ketika dikompromikan menjadi rumusan baru, menjadi titik tengah, Alhamdulillah semua fraksi tidak keberatan. Meskipun ada satu-dua fraksi khususnya terkait dengan kluster ketenaga kerjaan, di awal menginginkan kembali ke undang-undang eksistik, ataupun menarik kluster ketenaga kerjaan keluar dari RU Cikta Kerja. Namun, kita yang harus hargaini sikap dari fraksi tersebut, tetap mengikuti pembahasan. Artinya apa? Secara prosedural tahap pembahasan itu sah gitu kan. Bahkan berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran yang dirumuskan oleh panjang. Soal kemudian sikap fraksi, itu terakhir nanti di paripurna. Oke, baik. Pak Uwi, ini yang paling sensitif dan juga sangat krusial adalah kluster ketenaga kerjaan, karena banyak penolakan dari serikat pekerja. Nah, ini bagaimana merumuskan untuk kluster ketenaga kerjaan ini, agar juga bisa menerima aspirasi dari para serikat pekerjaan ini, Pak? Ya, kita sudah memberikan waktu yang cukup panjang kepada pemerintah dengan menempatkan kluster ketenaga kerjaan dibahas di bagian akhir. Termasuk juga pemerintah biar berdiskusi tripartit bersama pengusaha maupun pekerja untuk merumuskan kesepakatan-kesepakatannya. Di fraksi-fraksi di DPR pun juga menerima dari pemerintah, menerima dari para pekerja, serikat pekerja, untuk menampung aspirasi dari mereka. Tentu, kami di DPR bersama pemerintah ingin membuat titik temu kepentingan pengusahaan di satu sisi dan perlindungan tenaga kerja di sisi yang lain. Persoalannya apa, tuntutannya apa, realitasnya seperti apa, kita formulasikan dalam norma yang baru, sehingga tidak juga menyengsarakan, tanda kutip ya, tidak juga menyengsarakan kaum pekerja, tapi juga tidak terlalu ataupun tidak memberaskan pengusaha. Sehingga iklim berusaha kita itu jalannya lebih cepat. Dan orang mau berinvestasi di Indonesia itu lebih mudah. Baik, Pak Wik, kita beralih dulu ke Pak Anton. Pak Anton, Anda sudah mendapatkan draft dari kesepakatan yang dilakukan atau yang disepakati oleh Balek terkait dengan RUU. Saya belum, yang terakhir kita belum dapatkan, karena itu kan pembicaraan internal di DPR ya. Tapi yang saya ingin ingatkan, Mas, bahwa ini seringkali orang itu salah paham. Seakan-akan kalau Undang-Undang Ketenagakerjaan itu hanya urusan buru atau pekerja dengan pengusaha. Sebenarnya kalau kita bicara Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah yang mengatur di luar PNS atau ASN, Merantul Sipir Negara, dan TNI Polri. Selain pekerja dan pengusaha, juga mengatur ini hubungan kerja antara yayasan rumah sakit, universitas, sekolah, dan lain-lain. Jadi bukan hanya buru dan... Jadi seakan dikerjakan menjadi... Jadi ini persoalan maan buru dan pengusaha. Dua, penting lagi adalah tentu mengatur pentingan pihak terwakili yaitu kerja. Berapa banyak kalau menurut pengantar dari kantor Menko, perekonomian itu 45,8 juta. Nah, tentunya ini harus diperhatikan. Sehingga apapun hasilnya, Anda akhirnya jangan lupa, Omnibus Law ini lebih diprioritaskan untuk investor baru. Kalau yang sudah existing, Pak Awi, ya ini saya kira sudah pasrah lah. Apapun terjadi di Roma atau tidak, ya kita sudah terima aja kan. Tapi pendatang baru karena apa? Kalau kita lihat, saya kira ada Pak Peter sini yang paham betul soal ekonomi. Sebelum COVID saja, kita sudah problem. Lapangan pekerjaan problem, masalah penerimaan pajak menurun, terus transaksi perdagangan juga kita defisit, dan lain-lain. Artinya signal sudah jelas, Pak. Jadi nah, tergantung sekarang substansi. Jadi sekarang bukan soal menang-menangan. Kalau substansinya tidak menarik buat calon investor baru, ya lantas kan tidak juga ada manfaat. Ini nih, supaya kita clear melihatnya. Oke, Pak Anton, maaf saya potong. Jadi ingin dikonfirmasi ulang bahwa untuk Omnibus Law ini, hanya kepada peraturannya akan berlaku untuk yang baru saja, investasi baru. Sementara yang existing tidak diberlakukan, seperti itu? Bukan begitu maksud saya. Kalau kita yang sudah ada, apakah Undang-Undang 13 di Roma atau tidak, kita kan harus mengikuti itu. Kalau di Roma, kita mengikuti yang baru. Jadi akan berlaku juga untuk kita. Tetapi, karena kita sudah ada, ya tidak bisa apa-apa, kan? Tetapi ini diharapkan menarik investor baru, terutama kita sudah berkali-kali ada relokasi dari China dan negara lain, selalu kok tidak ke kita. Saya kira seperti Pak Awi bilang tadi, di awal jelas sekali adalah ini untuk menarik investor, karena masalah ekonomi ini kan jangan dilihat dari kacamata politik. Ini masalah daya saing ini kan tidak bisa kompromi politik. Kalau tidak menarik, ya orang tidak datang. Nah, ini yang harus dipisahkan. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Peter. Pak Peter, seperti apa melihat draft yang sudah disepakati oleh DPR dan juga pemerintah ini, Pak? Terkait dengan Omnibus Law? Saya seperti Pak Anton tadi, kita belum baca ya draft yang terakhir. Tapi kita mengikuti di media, perdebatannya seperti apa, dinamikannya seperti apa. Saya selalu memandang bahwasannya Omnibus Law itu adalah sebuah niat baik. Ini kan sudah digagas oleh pemerintah sejak tahun 2019. Rencananya di akhir 2019 sudah. Sudah jadi bahkan pada waktu itu. Tapi Pak Peter, menurut Anda apakah draft ini harusnya disosialisasikan sebelum disepakati atau sebaliknya ketika sudah disepakati baru disosialisasikan? Ya, ini memang salah satu dinamikannya atau perdebatannya di situ. Sejak awal, permasalahan Omnibus Law ini adalah ada anggapan yang di banyak pihak bahwasannya pembahasan Omnibus Law ini, isinya, detailnya itu tidak cukup meribatkan banyak pihak. Itu yang muncul. Walaupun sebenarnya saya yakin nanti Pak Awik juga bisa menjelaskan bagaimana Pak Awik di dalam pembahasan itu sudah mengundang banyak pihak. Tetapi memang tetap ini yang muncul adalah ketidakpuasan yang dikaitkan dengan Omnibus Law ini adalah ketidakpuasan merasa tidak cukup diajak di dalam pembahasannya. Oke, baik. Nanti akan saya tanyakan ini ke Pak Awik. Tapi sebelumnya kita break dulu. Pemirsa, kami akan lanjutkan lagi dialog kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Hot Economic. Terima kasih telah menonton!